Selamat datang di channel AStream MotorVolt AStream Itu dengar gak suaranya? Atau gak itu? Matiin! Selamat datang di channel AStream MotorVolt Channel dimana kebutuhan modifikasimu ada disini Boleh Pak silahkan lewat? Soalnya sekarang kita emang agak sedikit beresik karena ada renovasi depan Tapi sebelumnya kita kenal dulu dengan gue Kipo dan kamera namanya Andai Inga Syiri Nah, di belakang kita ini ada motor GS 1200cc Tapi kita gak bakal nge-review motornya Karena yang kita review adalah Barang unik yang terpasang di motor ini Apa itu? Jadi coba kamera di sini Tadi kita habis kelar pemasangan Alat namanya LPS ya Ini fungsinya buat Deskamp LPS Jadi gak cuma mobil aja yang dipasang Deskamp mobil Deskamp mobil Gak deskamp mobil doang Gak deskamp mobil doang yang ada nih Di motor itu juga udah ada Dan ini juga fiturnya banyak terdapat lagi Ada depan belakang ada kamera Jadi nge-mantau Nih gak usah pake spion Udah pakenya kamera aja yang di belakang Nah, fungsi lain juga ada Kayak semisah mau ngeliat ada GPR juga Tadi Google Maps Segalanya sih Jadi jatuhnya kayak Android Jadi coba cek review aja langsung Nah, ini alatnya Di bagian ini Bagian monitornya Udah terpasang juga Langsung dan kita coba lihat Kamera depan belakangnya Fisiknya naruhnya dimana Untuk di bagian depannya Kamera ditaruh sebaik sini Dan ini sebenarnya customnya Penggunaan Jadi tergantung kalian mau masangnya dimana Bisa di bagian visor di bagian atas Bisa di tengah Atau di bawah juga bisa sih Kalau bisa sih disini sih Jadi bisa geser-geser kan Oke Udah huleknya Jangan itu Serem Oke, kita pindah bagian belakang Nah, coba tebak bagian belakang itu Di sebelah mana Ini kan ada box nih Pus Cep Gak ada gitu Belakang itu Bercanda Jangan bercanda ini Biar durasi panjang ya Oke Nah, di bagian belakang Ada di bagian sini Nah, paling juga Custom ini bisa Mau dibaut Atau dipakai 3M Tapi kalau lebih saran sih Rekomendasi Dibautin aja sekalian Gak bisa dong Gak kelihatan dong Diri rekomendasi Dibaut aja Karena orang Indonesia Gak usah Pegangin, pegangin Orang Indonesia Rata-rata Ya, rata sih Aduh Nggak, bodi ujat lagi Gak, rata-rata Takut ada yang iseng Kan ikan biasanya Pake 3M doang Ini pake 3M doang nih Ini juga nempel kok Nah, takutnya ada yang iseng Ngambil dah Pada di sini ada bautnya sih Tapi bisa di loketah Pakai lem nasi nempel kok Bisa pakai lem nasi Amat magic chairnya juga bisa Magic copnya juga bisa Pasang Ada lagi? Kita lanjut ke Di bagian deskrimnya Kita cek Fungsinya kayak gimana Gas Nah, pertama Tama-tama Kita berdoa dulu Sebelum menyalakannya Bismillahirrahmanirrahim Nah, coba nyalainnya Nyalain gimana sih? Menoaf, ini ya Tekan doang ya Oke Sip Menyala LMS Jadi ada Ada slogan-nya Slogannya gimana? Bukan gini Let ngego LMS Oke, ini produk Bagus banget Nah, oke Di bagian menu-nya Ini bagian tampilan menu Di bagian awal lah Ada mode Ini kamera Ada carplay Carplay tuh kayak si misal Connect ke handphone android Atau iphone Sama aja sih Carplay itu iphone Kalau android auto di android Iya, jadi sama aja Sama aja Konekin ke mobil Avanza kalian Mudah gak sih? Nah Dan disini ada bagian panel Juga ada Dia buat ngecek Depan belakang ya Itu ban ya Jadi bukan suhu ban Tekanan angin Jangan deket-deket kamera Ini 0,5 Jadi ini buat tekanan angin udara Depan belakang Jadi tau nih Kita gak usah mencet-mencet Begini nih Udah ada indikatornya sendiri Ini si banyak Oke Coba Langsung Boleh tekanannya dulu Bo Oh iya boleh dah Kan masalah Oke Kita lihat fitur satu-satu dulu ya Untuk fitur yang pertama Ada di bagian sini Ini bagian kameranya ya Nah ini Ada dua mode Jadi ini bagian kamera belakang Dan ini kamera depannya Mau dibalik juga bisa Balik Ini depan Ini belakang Oh iya maksudnya inilah Ini depan ini belakang Mau kita mau dibalik juga bisa Bukan itu Oh bukan Ini bagian belakang Ini bagian depannya nih Jadi Yang tadi saya bilang Ini gak usah pakai sedian lagi Pake ini juga udah mantep Dan gak usah khawatir untuk Kalau misalnya dipenangan di malam hari Masih kelihatan kok Masih jelas Karena dia udah full HD Untuk bagian redesis Di cahaya juga bagus Terus di malam hari Ini karena pantulan cahaya Jadi Ini susah juga nih Iya Jadi lebih enak nih malam Kalau mau cek ini Oke Udah selesai Kita pindah ke bagian yang lain Di bagian yang lain Kita harus connect dulu Ke si androidnya sih Oh iya di iphone Bisa korek dulu Jadi Untuk kalau misalnya Sudah koneksi Contoh di bagian itu ya Android auto ya Nah Jangan lupa Dia pakai koneksivitas Bluetooth ya Jadi bluetooth Jangan lupa Dinyalain dulu Jadi si Perangkatnya udah connect ke hp saya ya Jadi ini bisa di Bisa di sini bisa di rename Diganti Biar gak Kelibat ukurannya Dan oke Kita coba cek Ini di menu Mode di android auto Nah Di menu android auto ini Semuanya udah connect Bahkan sampai Wailpaper kita aja pun Juga sampai connect ke sini Nah ini di bagian Menu mapsnya Juga udah ada Ini sesuai apa yang di handphone kita ya Sesuai Nah ini ada di bagian kontak juga ada Jadi bisa ngecek nih Pinjol-pinjol mana yang Nelfon tuh ada Semua Bagian menu pesan juga ada Tapi gak ada sih Pesan udah saya hapusin Link-link itu gak ada link Nah ini bagian GPSnya Jadi akurasinya itu juga bisa Dicek dari handphone Jadi jangan pasti juga GPS yang ada di handphone juga Nyala juga Set Kita contohin kita mau kemana Contohnya Ayo Buka map Itu map Ini map Kita mau ke Ramayana Jelidup Oke keluar Ramayana Jelidup Nah sip Nah dia udah connect nih Dia sama apa yang ditampil Yang juga Menjadi tampilan Buanya Seperti ini Udah ada tuh Jadi kalian gak perlu repot-repot lagi Untuk taruh handphone kalian di holder Jadi bisa Ditaruh disini aja nih Jadi handphone nih bisa akuin aja juga bisa Gak usah Set Band kontak juga ada Mana lagi coba Bisa nyetel musik Bisa itu musik Tapi ini gak Ngeluarin suara ya Jadi ngeluarin suaranya balik lagi Kalian kalau pakai handset Pakai intercom Bajib connect juga Ya connectnya ke hp sih Jadi ini untuk bagian tombol Kontrolnya Gitu Mantap kan Nah di bagian lainnya Kita pindah di bagian Fitur lainnya Ada di bagian panelnya Nah bagian panel ini Sebagai kapasitas si anginnya Sebagai kapasitas si anginnya Di barada Oke don Coba kita pindah yang lain Jangan pelan-pelan Agak ditekan Masih baru Jadi itu Misal mau ganti Bahasa Ganti speed Screen saver GPS info Ya Juga ada semuanya Mantep Dan jangan lupa Penggunaan ini Juga kalian harus Siapin memory card ya Jadi Save file nya Ada di memory card Gak langsung ke handphone Mantep gak Oke Oke Mantep ya Nah Selain ngebantu kita Dalam perjalanan Bisa juga ngebantu kita Dalam Konivitas Misal ada yang telpon Ada yang whatsapp Ada sms Juga bisa dari sini Artinya Banyak banget Dipakai Dan Sebagai momen juga Misal kalian adalah Motovlogger Bisa juga ini sebagai Momen ya Jadi Kita ngerekam Di gopro ada Di insta ada Di motor nya juga Ada Oke Udah lah Cukup aja Cukup buat review Buat hari ini Kalau ada pertanyaan Bisa langsung Cek di kolom komentar Atau DM di instagram Extreme Motorsport Kita bareng ready Banyak banget Kalau di pertanyaan Ini motor Ini alatnya bisa dipasang Di motor apa aja Motor apa aja Bisa Ya penting Aki kalian normal aja sih Soalnya ini kan Membutuhkan aki Paling pengen nanya Ini harganya berapa Fiturnya apa aja Kelenggapan segala macem Bisa cek di instagram kita Nanti kita bakal Balas Oke Sekian terima kasih Buat hari ini Kurang lebihnya Jika ada kata-kata Salah Atau maupun Kurang jelas Saya mohon maaf Saya mohon maaf Karena saya juga selaku manusia Pasti punya kesalahan Ditunggu kabarnya Buat komen-komennya Jangan lupa kasih tau Temen kalian bahwa Alibes Ready di Extreme Motorsport Thank you Pamit bubar jalan Dengan gue Kibo Dan seorang yang megang Handphone sebagai Kameramen Hingga Sayri Pamit undur diri Thank you Kalau misalnya gue udah Dari sekurang panjang Saya tambahin lagi Saya diminggir Bye-bye